Masya Allah, Masya Allah Memutih ya sahabat Masya Allah Ini banyak banget ya Yang meredah tangannya Tambah banyak nih jamaah umroh Tuh Sudah tidak bisa dikontrol lagi oleh petugas ya Dari saking banyaknya Jamaah Dan sekarang dari saking panasnya Banyak jamaah umroh Yang membawa payung loh sahabat Tuh kita bisa lihat bersama tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban bikum Selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Dan di video kali ini Insya Allah sahabat salam mau melaksanakan umroh Dan insya Allah sahabat salam akan berbagi kepada sahabat-sahabati semua Situasi dan kondisi terbaru di masjidil haram Dan sebelum saya melanjutkan video ini Sahabat salam tidak tentunya selalu mendoakan para sahabat-sahabat semua Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan oleh Allah Diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan yang sakit Mudah-mudahan Allah segera akan angkat penyakitnya Dan yang punya hutang Mudah-mudahan Allah segera akan lunasi hutangnya Dan bisa segera sampai kebetulah Bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh Dan kebetulan sahabat salam masih di rumah ya Dan insya Allah kita akan berjumpa di Pelataran masjidil haram Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai Dan sekarang sahabat salam mau berangkat dulu ya sahabat Nah kita sekarang mau ke pelataran kaabat sahabat Ini kita baru saja selesai melaksanakan Salat duhur berjemah Masya Allah Masya Allah Dan saya tidak henti-hentinya selalu Mendoakan para sahabat-sahabat semua Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan oleh Allah Diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan yang sakit Mudah-mudahan Allah segera akan angkat penyakitnya Dan yang punya hutang Mudah-mudahan Allah segera akan lunasi hutangnya Dan bisa segera sampai kebetulah Bisa segera menjalankan ibadah Haji dan ibadah umroh Ini memuti yang Subhanallah Aduh pastinya sahabat sudah rindu sekali Dan suasananya Masya Allah Memang saat ini benar-benar Bersahabat dan tidak panas sahabat Allah alam Allah akbar Aduh Ini benar-benar Subhanallah itu Sampai Jemaahnya itu sahabat Membeludak ke depan ini Karena Biasanya Jemaah ini banyak yang Berteduh ya Dikarenakan cuacanya memang sangat bersahabat Dan tidak panas Mulai dari luar sampai saat ini Tidak ada cuaca panas sedikit pun Masya Allah Mudah-mudahan seterusnya seperti ini Biar tambah banyak jemaahnya juga Dan mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi Segera memberikan kebebasan kepada Semua para jemaah Wabilusud dari Indonesia Dan mudah-mudahan cepatnya Pelaksanaan ibadah Umroh segera dibuka oleh pemerintah Arab Saudi Dan kita sholat jenazah dulu ya sahabat Kita lanjut setelah sholat jenazah Nah kita sekarang sudah Selesai melaksanakan sholat duhur dan sholat jenazah juga Dan kita akan Kedepan Melaksanakan tawaf Masya Allah Tuh sahabat Masya Allah Masya Allah Memutih ya sahabat Masya Allah Nah Ini semuanya ini Memutih Subhanallah Apalagi cuacanya memang saat ini Benar-benar bersahabat banget Dan tidak Panas Masya Allah Masya Allah Tuh sahabat Mudah-mudahan seterusnya Seperti ini Aduh ini Masya Allah Tuh barakallah Cuacanya benar-benar hari ini Masya Allah Apa Dingin Sejuk Dan Tidak ada panasnya Sama sekali Dari 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 Jam 11 Sampai saat ini Masih Cualcanya sama seperti ini Mudah-mudahan Hujan ya hari ini Masya Allah Barakallah Dan Kita angkat tangannya Barang-barang Bismillah 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 Allah Bismillah 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 Dalam hitungan detik ya langsung penuh ini Masjidil Haram Dari Jemaah Umroh ini Dan memang perlu diketahui hanya Jemaah Umroh yang berpakaian ikhram Yang diperbolehkan untuk masuk ke pelataran Kaabah ini Ke tempat tawab ini Jadi selain itu untuk jemaah sholat tidak diperkenalkan sholat Atau melaksanakan tawab Dan biasanya kalau misalnya sudah lanjut Sudah lanjut usia Biasanya agak telat jalannya Biasanya sama petugas Masjidil Haram Petugas kepolisian diarahkan untuk melaksanakan tawab di dalam Karena demi menjaga keselamatan para jemaah Dan ini benar-benar membeludah loh sahabat Masya Allah Masya Allah ini banyak banget biasanya Kemarin-kemarin ketika sahabat salam melaksanakan Umroh Kalau di siang hari seperti ini Bisa dihitung ya jemaahnya Dan sekarang itu Masya Allah banyak banget loh sahabat Karena cuacanya benar-benar beri sahabat saat ini Dan sedikitpun gak ada panas ya Masya Allah Masya Allah Tuh Ini semakin banyak loh sahabat Subhanallah Dan Kita angkat tangannya bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim 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 sahabat Masya Allah ya ramai ya sekarang kami banget loh sedih siang hari pun ini ramainya luar biasa ini sahabat di tempat tawab ini sepadat kayak gini loh sahabat Masya Allah Masya Allah mudah-mudahan seterusnya kembali normal ya Allah ya Rabbi ini karena pertama sama dengan cuaca yang bersahabat ini makanya jamaah bener-bener memadati umroh hari ini Masya Allah Masya Allah bersahabat di belakang pun sama ini ya Masya Allah kami sekali ya nih bener-bener sekarang ini sudah tidak ada batasan dan batasan lagi ya untuk jamaah yang penting yang paling penting adalah kita harus ekstra hati-hati dan harus jaga kesehatan sahabat-sahabat semua apalagi di saat pandemi seperti ini walaupun memang sudah tidak ada social distancing lagi tidak hanya harus ekstra hati-hati demi jaga keamanan dan keselamatan kita bersama Masya Allah Masya Allah tabarakullah ini sahabat ini situasi dan kondisi terkini di tempat tawaf ini walaupun di trik matahari yang sangat menyengat Masya Allah tabarakullah antusias para jamaah ini yang melaksanakan umroh luar biasa dan angkat tangannya bersama-sama bismillahullahu akbar bismillahullahu akbar ini banyak banget ya yang berdatangan ini tambah banyak ini jamaah umroh sudah tidak bisa dikontrol lagi oleh petugas ya dari saking banyaknya jamaah sudah tidak ada lagi batasan social distancing lagi ya karena benar-benar membeludak loh jamaahnya sekarang Masya Allah Masya Allah mudah-mudahan seterusnya kembali normal dan mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi membuka selebar-lebarnya pelaksanaan ibadah umroh dan harapan dari sahabat salam mudah-mudahan Indonesia secepatnya bisa segera sampai kebetulullah bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh amin ya rabbal alamin karena saat ini di Arab Saudi sudah apa dari kemarin-kemarin memang sudah memasuki musim panas dan cuaca kayak gini nih benar-benar Masya Allah tabarakullah menyengat loh sahabat sekarang masih sama 40 derajat 48 derajat celcius nih itu mataharinya ada di atas deh sahabat saya nggak bisa lihat nih kita tinggal satu putaran lagi dan kalau di siang hari biasanya memang didominasi oleh kaum laki-laki ya jamaah laki-laki dikarenakan mungkin nggak kuatnya cuaca panas seperti ini jadi yang paling banyak melaksanakan umroh itu kalau di siang hari pastinya bagian laki-laki Masya Allah tapi semangatnya bismillah Allah wakbar bismillah Allah wakbar bismillah Allah wakbar ini juga nih keringatnya sampai ngalir kasihan nih Insya Allah sampai basah semua rambutnya bismillah Allah akbar bismillah ya Allah akbar bismillah Allah akbar para jamaah ini diberikan kesehatan diberikan kekuatan dan mudah-mudahan tidak ada tidak terjadi apa-apa ya ini sahabat salam ini mandi keringat loh sahabat terus terang keringat terus dari tadi berjujuran tapi Masya Allah alhamdulillah nekmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada sahabat salam bisa menjalankan ibadah umroh kali ini walaupun dengan situasi panas alhamdulillah atas segala nekmat dan mudah-mudahan sahabat yang menyaksikan video ini tidak hanya bisa melihat dari video ini mudah-mudahan segera sampai ke Buatullah bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh walaupun di trik matahari seperti ini karena memang di Arab Saudi itu dikenal dengan musim panas dan gersa cuaca yang ekstrim tentunya harus benar-benar stamina harus kuat ya apabila sahabat mau berangkat ke Masjid Al-Haram ke kota Suci Mekah ini harus dijaga kesehatannya stamina agar sahabat-sahabat semua bisa menjalankan ibadah umroh secara normal kita lihat bersama bersama tuh sahabat ya Allah kasihan sekali jamaahnya itu itu mendikeringat loh sahabat tuh basah semua tuh insya Allah luar biasa nih nah kita sudah di putaran terakhir punggungnya jamaah itu sampai mengkilat semua itu mengalir akhir semua nih sahabat tuh ini juga sampai mandi keringat nih insya Allah dan Alhamdulillah sahabat salam selesai kita angkat tangannya bareng-bareng Bismillah Allah Akbar Bismillah Allah Akbar Bismillah Allah Akbar kita kesini sahabat jadi setelah melaksanakan tawab kita sudah diarahkan oleh petugas untuk masuk ke lingkungan ini apabila kita mau salat sunat kita minum air dulu sahabat karena dah haus banget insya Allah mudah-mudahan sahabat yang menyaksikan video ini bisa segera minum air jam-jam di depan Ka'bah nih Allah kasihani sampai mandi keringat nih itu sampai basah semua itu sahabat apalagi orang gemuk ya kita minumnya disini udah gak kuat dan sekarang dari seking panasnya banyak jamaah umroh yang membawa payung loh sahabat tuh kita bisa lihat bersama tuh karena dari seking panasnya cuaca siang hari ini makanya banyak jamaah yang bawa payung tuh masya Allah serasa di musim haji ya melihat jamaah bawa payung tuh ke ujung sana itu sahabat bermacam-macam warna payungnya itu ada yang kuning biru hijab masya Allah luar biasa melihat jamaah seperti ini serasa jamaah haji kemarin ya nah kita melihat lebih dekat lagi mal tazam haji raswat dan sahabat salam tidak antintinya selalu mendoakan kepada sahabat-sahabat semua mudah-mudahan sahabat diberikan kesehatan diberikan panjang umur dan yang sakit mudah-mudahan Allah segera akan angkat penyakitnya dan yang punya hutang mudah-mudahan segera akan Allah lunasi hutangnya dan bisa segera sampai ke bayatullah bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umrah amin ya rabbal alamin insyaallah dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mengikuti perjalanan sahabat salam sampai selesai jangan lupa selalu berikan dukungan yang terbaik untuk sahabat salam agar sahabat salam tambah semangat berbagi informasi informasi seluruh arah saludi di binasiratul masyakim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh